assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya di nono yarno channel siang ini kami akan memanen ikan di kolam di belakang rumah kami kurang lebih 50 meter dari rumah dan disana sudah ada anak-anak sudah ada teana ada deona ada bapak dan mama yang bersiap untuk memanen ikan dengan menguras air kolam nah jalannya ini dia menurun ini tangga yang menurun ke bawah terus wah mantap dan kiri kanannya banyak lembuhan dan terasa hijau cukup sedap dipandang dan sebelah kanan adalah pabrik tahu karena di daerah kami mayoritas banyak yang menjadi perajin tahu nah ini adalah pabrik tahu terbuat dari bambu yang dibelah ya dibentuk sedemian demikian rupa sehingga menjadi pabrik kecil home industry mungkin ya namanya perajin tahu dan ini balongnya atau kolam ikannya itu ya anak sudah listiana dan Ude una sudah di kolam yang cukup besar mungkin ini ada 8 batak mungkin luasnya ya dan menunggu airnya surut karena kolamnya sedang dibuka itu saluran airnya ke sebelah 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 bawah sedang dibuka nah ini si babeh sudah bersiap-siap untuk pemanen ikan yang sudah kita tanami benih-benihnya kurang lebih sudah 3-4 bulanan sehingga sekarang sudah layak untuk dipanen sedangkan isi kolam ini ikannya jenis-jenisnya ada ikan apa aja sangat beragam ada ikan ikan nilem ikan jair ada juga gurame ada ada tawes dan lain-lain nah si bocel ini sangat antusias sekali untuk memanen ikan karena dia pinginnya main-main terus keceh-kecehan dan ini kayaknya eh airnya masih cukup banyak jadi kita harus menunggu sampai airnya surut di kolam ini sehingga kalau airnya tinggal sedikit kita bisa memanen ikan-ikannya secara lebih mudah dan untuk itu kita menunggu beberapa menit saja mungkin 15 menit sampai 30 menit untuk menunggu airnya surut sambil menunggu kita melihat-lihat suasana di sekitar kolam di sana ada kolam juga milik orang lain ada bargas tempat mandi bisa tempat mandi bisa cuci piring bahkan bisa BAB di sana ya multi fungsi di sana dan ini kolamnya sudah mulai surut sehingga kita akan segera memanen ikan-ikan yang sudah empat bulanan kita tanam benihnya waktu kecil di sini mudah-mudahan bisa dapat banyak sehingga bisa dijual ataupun sebagian kita makan bisa digoreng di dibakar ataupun dipindah gunung lah terserah bagaimana eh hobinya banyak kesukaannya dan ini dia sudah surut dan ini wah ikannya rame seru banget ini kalau mungkin diantara kalian yang di perkotaan jarang mengalami seperti ini sope memanen ikan yang cukup banyak jadi seru untuk menangkap ikan sambil petro kotoran di kolam karena di kolam ini alami ya tidak tidak ditembuk pakai semen sungguh alami kerangnya dinding-dindingnya lantai kolamnya murni terbuat dari tanah jadi bisa main ikan main-main letak main-main tanah kotor sambil mencari ikan yang mencari yang surut airnya menggelepar-gelepar ya karena airnya makin sedikit kita membuat kolam kecil di sini pakai papan supaya airnya bisa berkumpul di sini dan mengumpulkan juga ikan-ikannya di sini untuk mudah untuk memanennya karena ikan ini dijualnya bukan ikan mati ya ikan segar jadi masih hidup dijual untuk di tanam lagi di kolam milik orang lain dan sebagian kita jual untuk makan sendiri dan terlihat si bocil sangat semangat sekali untuk menangkap ikan-ikan yang berloncatan karena airnya surut atau tidak ada atau saat dan ikan disana si bapak sama si mama sedang mencari ikan pakai sayur-sayur khusus ini untuk panen ikanan dikumpulkan di sini ramai jadi kalau sudah nanti terkumpul gampang sekali untuk memanennya ya di kilo atau dipilih dulu mau ikan apa aja misalnya ikan tawes ikan tawes dalam satu wadah ikan gurame ikan gurame dalam satu wadah ataupun ikan jair dalam satu wadah ini nanti tinggal di kilo karena setiap ikan mempunyai harga per kilogramnya berbeda-beda ikan jair sekian ribu ikan nilam sekian ribu jadi lebih berbeda harganya per kilogram dan terima kasih jangan lupa kepada kalian yang sedang menonton untuk subscribe komen like dan share di media desial yang kalian punya sehingga kami makin semangat untuk membuat video-video atau konten-konten yang menghibur bagi kalian dan terlihat si bocil deuna begitu semangat untuk kekecehan kotor-kotoran ini kesukaannya ya sama teana yang juga tuh ikannya meloncat-loncat seru nih dan ini sangat jarang terjadi di perkotaan saya kira mungkin ini bisa dijadikan wisata edukasi ini wisata edukasi kokotoran untuk anak-anak yang jarang mengalami kokotoran seperti ini apalagi berenang-renang di kolam ikan bau anjir bau letak bau tanah wah bau-bau segar disini ada saudara sekalian dan di kota saya kira tidak ada jarang sekali ini kalau di pedesaan banyak banget dan sekarang adalah musim penghujan sehingga airnya Alhamdulillah banyak ketersediaan air terjamin karena kalau kita menanam benih ikan itu harus airnya cukup harus ngocor harus mengalir karena kalau tidak bisa-bisa ikannya malah puyeng ya tidak ada air airnya sedikit tidak mengalir jadi puyeng kasihan itu ikannya nah ini bocil masih seru sekali untuk menangkap ikan ikan yang besar ikan-ikan yang kecil juga ditangkap seru banget saya juga ikutani wah waduh apalagi kalau kita menangkap ikan itu harus hati-hati khususnya untuk ikan mujaer karena ikan mujaer itu di punggungnya di punggungnya ada yang cucuk atau ada apa ya kata aja ada duri-duri yang tajam sehingga apabila kita menangkapnya harus super hati-hati jangan sampai kulit kita tangan kita kaki kita tubuh kita tertusuk oleh duri ikan mujaer ui si boceng angkat batu bahaya dan air di kolam ini semakin surut sehingga banyak ikan yang menggelepar-gelepar karena tidak kebagian air wah rupanya semakin air makan sedikit semakin mudah kita untuk menangkap ikan karena ikan biasanya berlari berenang sangat gesit apabila airnya banyak kalau airnya tinggal sedikit mereka kesulitan untuk berenang ya oke bagi kalian yang ingin main kesini silahkan tuh banyak balong atau mobil investasi beli balong boleh juga disini asik tuh oke silahkan kalian menikmati video ini ya bagaimana kita memanen ikan dengan berkotor-kotor ya dengan berbasah-basahan ria nanti mungkin mencucinya kesulitan ya dan jangan lupa subscribe ya karena sobat itu gratis selamat menikmati 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 selamat menikmati